Musik Sekarang saya berada di kantor wali kota Tangerang, disini sedang diadakan rapat paripurna kota Tangerang. Rapat paripurna kota Tangerang ini dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari gubernur, musbida, sampai berbagai lapisan masyarakat. Dan apa saja sih kegiatan yang ada di rapat paripurna tersebut? Ayo kita lihat. DPRD kota Tangerang bersama pemerintah menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi kota Tangerang yang ke-23. Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD bersama pemerintah kota Tangerang bersinergi untuk memajukan kota Tangerang di usia ke-23 tahun. Rapat paripurna ini dihadiri gubernur Banten Rano Karno dan para penjabat di lingkup pemerintahan kota Tangerang. Corona bahagia terpancar dari seluruh peserta paripurna. Maklum, berbagai program unggulan di kota Tangerang berhasil diraih di masa kepemimpinan Haji Arief, Erwis Mansya, dan Haji Syarudin. Orang nomor satu di kota Tangerang dalam sambutannya menyebutkan seluruh program PM Kota Tangerang bertujuan untuk mendorong masyarakat kota Tangerang lebih maju. Sedang Dewan serta para tamu undangan yang kami hormati, melalui momen hut kota Tangerang ini, mari bersama kita keratkan semangat gotong royong dan kebersamaan di antara pemerintah kota Tangerang, DPRD, setelah seluruh elemen masyarakat kota Tangerang. Mari kita lanjutkan perjuangan kita di dalam mewujudkan kota Tangerang yang semakin maju dan sejahtera. Senada dengan wali kota Tangerang, Gubernur Bantan Rano Karno berharap hut kota Tangerang dapat dijadikan memuntum alam untuk meningkatkan kinerja kota Tangerang yang lebih berkualitas. Kami selamat pemerintah Provinsi Bantan menyampaikan selamat kepada pemerintah, daerah, dan masyarakat kota Tangerang atas semua prestasi yang telah dicapai hingga usia ke-23 ini. Sertai dengan harapan semoga peringatan hari jaring ini dapat dijadikan momentum dalam meningkatkan kinerja, mengaktian dengan memperpokos semangat kekeluargaan, sehingga kita memperlaksana tugas yang lebih berkualitas dalam memanju pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Sekretariat Daerah Kota Tangerang dan Ibu Dairi mengatakan, seluruh program Pemkot Tangerang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Tangerang. Kedepan tentunya kita menginginkan semua masyarakat kota Tangerang bisa semakin sejahtera, semakin mamur, dan semua aktivitas pemerintahan bisa diakses secara mudah oleh masyarakat. Meski sudah ada beberapa program yang sudah tercapai, Pemkot Tangerang terus berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Program-program unggulan di kota Tangerang telah diapresiasi oleh pemerintah pusat, diantaranya penghargaan WTP dari BPKRI berturut-turut serta predikat indeks kota kergas. Seluruh program-program Pemkot Tangerang ini tidak ada artinya tanpa peran serta masyarakat. Ayo semangat untuk kota Tangerang lebih baik! Itu tadi berbagai kegiatan rapat paripurna kota Tangerang, dan semoga pemerintah kota Tangerang tidak cukup puas menambah prestasi yang diberikan. Yogi Triandono, Kota Tangerang Terima kasih sudah menonton!